Halo semua teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan segala urusannya dilancarkan. Di video kali ini aku masih berada di kebun ya teman-teman ya karena masih hari Minggu. Ini anak ayam baru netes dan baru diturunan sama bapakku ya, tapi gak tau entah kemana ini indonya. Ini anak ayamnya, kita taruh dulu aja di kandang ya, nanti juga indonya datang sendiri. Anak ayamnya dikurung pakai kurungan ya teman-teman, kalau disini namanya kurungan, kalau di tempatnya teman-teman apa namanya ini tempatnya yang nutupin ayam nih, kalau disini namanya kurungan, nah taruh disini aja dulu, tapi indonya entah kemana ya. Aku banyak sekali ya pelihara ayam, ayam kampung teman-teman, dan ini pejantannya. Dikurung pejantannya, karena kalau dia dilepas nanti mengganggu indukan yang baru netes ini ya teman-teman ya, jadi pejantannya dikurung aja deh. Karena indukan pejantannya banyak sekali yang sudah netes-nestes ananya ya. Adik Widgi paling suka semua binatang teman-teman, apapun binatang dia suka. Timur sekali ya anak ayamnya, lucu. Dan ini anak babinya juga banyak teman-teman ya, gemoy-gemoy. Nah ini ada jagung giling, taruh aja disini jagung gilingnya biar memancing indukannya datang. Tapi biarpun tidak ada makanan, kalau indukannya dengar tanahnya bunyi, pasti akan datang sendiri ya, seperti itu biasanya. Nah ini ayam-ayamku masih nyanti di kandang, di atas kandang. Masih berteduh karena saking panasnya ya teman-teman ya. Ini banyak yang pejantan ya. Ini ayam kampung. Dan ini untuk bertelurnya, tempat bertelurnya itu juga ada disana. Ada enam ya tempat bertelurnya. Aku masih nungguin indukannya datang ya teman-teman. Kemana ya indukannya kabur, padahal anaknya sudah di bawah. Nah itu indukannya datang akhirnya. Datang juga. Dia pasti akan datang ke teman-teman ya. Cari suara anaknya. Karena dia lapor juga nih indukannya. Dan kembali lagi ke si Gemoy-Gemoy. Anak babinya sisa sedikit ya teman-teman. Karena sudah terjual. Kemarin sudah terjual 10 anakan. Dan satu yang sudah tanggung. Dan ini sisanya teman-teman. Dan ini kita lepas aja. Biar dia bisa main ya. Senang sekali liatnya kalau masih kecil kayak begini. Gemoy dan lucu ya. Untung aja ini halamannya cukup luas ya. Untuk anak babinya bermain. Dan ini juga anak-anakannya baru belajar makan teman-teman. Dan sebentar lagi mau dipisah sama induknya. Kalau bapakku paling pelatih ya. Ngurus peternakan seperti ini. Dikasih makan. Diajarin makan. Kalau mereka lagi kumpul. Ini lucu sekali rupanya ya. Apalagi nanti dijadikan satu kandang. Tapi ini jadi satu indukan teman-teman ya. Ini dua indukan. Lucu-lucu sekali ya. Dan warnanya juga banyak campur-campur. Nah seperti inilah kepertenanganku ya teman-teman di kampung. Dan aku akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan tunggu video aku yang selanjutnya. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa.